Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Tun Faisal sahkan turut dipecat UMNO. Majlis Kerja Tengki MKT UMNO yang bermesyuarat Jumaat lalu turut memecat timbalan Ketua UMNO Putrajaya Tun Faisal Ismail Aziz. Faisal yang merupakan bekas setiausaha akbar kepada Anwar Musa itu memaklumkan pemecatan tersebut di Facebooknya semalam. Menurut Faisal, pemecatannya dimaklumkan melalui surat ditandatangani setiausaha agung UMNO Ahmad Mazlan bertarik 27 Januari, jam 4.28 tadi, petang semalam. Ibu pejabat UMNO menghubungi saya dan menghantar melalui WhatsApp surat pemecatan saya, katanya. Menurut surat itu yang turut dikongsinya, MKT memutuskan untuk memecat Faisal kerana melanggar lima perkara dalam Fasal 20.9 Perlembagaan UMNO. Menurut Fasal tersebut, setiap ahli pati perlu 1. Patuh kepada perlembagaan dan kot etika pati 2. Patuh arahan pati 3. Melaksanakan dasar pati 4. Menghormati keputusan pati 5. Menjaga imej dan maruah pati Dalam pada itu, Faisal mendakwa. Lembaga disiplin UMNO gagal membuktikan dia bersalah kerana dakwaan memfitnah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berhubung surat sokongan kepada Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jika MKT dan lembaga disiplin benar-benar berfungsi, orang yang pertama yang patut dipecat adalah Zahid Hamidi kerana dia telah mengkhianati dasar pati dan keputusan perimpunan Agung UMNO-Pau. Sejak Oktober 2020 lagi, diikuti dengan 13 orang lagi pemimpin UMNO yang turut menanda tangani akuan bersumpah SD menyokong Anwar menjadi PM. Jadi untuk kali ini, tidak perlu untuk saya membuat rayuan kerana keputusannya sudah boleh dijangka. Lebih-lebih lagi, apabila terbukti MKT dan Zahid tidak terbuka untuk menerima kritikan terutama terhadap Zahid. Ketika saya bercakap perkara yang benar dulupun berkenaan perkhianatan, Zahid terhadap dasar pati saya tetap dihukum kononnya kerana memfitnah, kata Faisal. Pada 28 Mac 2021, UMNO menggantung keahliannya selama 6 tahun dipercayai kerana mengkritik Ahmad Zahid Hamidi. Minggu lalu, MKT UMNO membuat keputusan memecat bekas ketua pemudanya, Khairi Jamaluddin, serta bekas Menteri Noh Omar. Selain itu, Ali Parlimen Sembrong yang juga bekas Net Presiden Hishamuddin Husin, bekas Ketua Penderangan Syahrir Sufyan Hamdan, bekas Ali Parlimen Jempol Salim Syarif dan bekas Adun Tiram Maulizan Bujam digantung selama 6 tahun. Bagaimanapun, sebab penggantungan mereka tidak dinyatakan. Seramai 42 Ali UMNO lagi dipecat daripada pati itu atas pelbagai kesalahan lain. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton.